Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Setelah kita mendengar beberapa isu hangat berkaitan dengan 3R Sudah pasti ini menjadi satu isu yang sensitif Akhirnya, salah satu kepimpinan ataupun bekas Perdana Menteri Malaysia Tuan Mahadir mengulas tentang isu 3R dan ini pasti mengejutkan ramai dan ini pasti mengejutkan Sanusi sendiri di mana beliau yang ditahan pada awal subuh 18 Julai dan beliau telah menerima dua pertuduhan Akhirnya Tuan Mahadir membuat kenyataan di mana dalam beberapa senerai yang dinyatakan Tuan Mahadir yang paling mengejutkan adalah yang paling menarik perhatian saya di dalam apa yang dinyatakan Mahadir adalah jika ia hendak dijadikan sebagai jenayah ia perlu perbahasan dan kelulusan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara dan tanda tangan yang dipertuan agung atau diluluskan selepas dua bulan jika ini tidak dilakukan kerajaan mungkin didakwa karena melaku sesuatu yang tidak mengikut undang-undang negara makna kata Tuan Mahadir telah membuat kenyataan yang pasti mengejutkan kepimpinan kerajaan hari ini sebab yang dinyatakan di dalam kenyataan Tuan Mahadir ini adalah kerajaan dan juga dinyatakan juga Dewan Rakyat, Dewan Negara dan tanda tangan yang dipertuan agung di mana dalam beberapa senerai yang disediakan Tuan Mahadir melalui artikel berita Estro Awani dan juga melalui Twitter Dr. Mahadir Muhammad di mana Tuan Mahadir mengatakan bahawa Rakyat diberitahu tajuk 3R Race, Religion and Reality tidak boleh disentuh jika perbincangan berkenaan orang Melayu ditafsir sebagai menyentuh race atau bangsa atau kaum perbincangan berkenaan multi-racial juga menyentuh race kenapa berbilang bangsa atau kaum boleh disentuh tapi satu bangsa Melayu tidak boleh disentuh kemudian agama kita tidak boleh bincang masalah agama tetapi kita boleh bercakap berkenaan secularism secularism bermakna tidak boleh ada agama rasmi ini bermakna kita bercakap berkenaan agama rasmi kenapa menolak agama rasmi boleh disentuh tetapi mengekal agama rasmi tidak boleh disentuh akhir sekali soal institusi raja raja seperti rakyat tertakluk kepada undang-undang sebuah mahkamah diadakan untuk raja bermakna jika raja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang tindakan boleh diambil perundangan ini diadakan kerana kes tertentu jikalau kes-kes yang sama berlaku atau kes yang lebih buruk berlaku dan dakwaan tidak boleh dibuat maka raja akan jadi raja yang berkuasa mutlak sebaliknya perlembagaan menjadikan raja kita sebagai raja berperlembagaan apakah kita sudah gugur sistem raja berperlembagaan kepada raja berkuasa mutlak menghalang perbincangan berkenaan tiga perkara ini menidakkan kebebasan bersuara ia amat serius jika ia hendak dijadikan sebagai jenayah ia perlu perbahasan dan kelulusan oleh Dewan Rakyat Dewan Negara dan tanda tangan yang dipertuan agong atau diluluskan selepas dua bulan jika ini tidak dilakukan kerajaan mungkin didakwa kerana melaku sesuatu yang tidak mengikut undang-undang negara adakah di sini Tun Mahathir membuka mata fikiran ramai orang dimana apa yang berlaku kepada Sanusi hari ini setelah beliau ditahan dan juga menerima pertuduhan dan akhirnya Tun Mahathir dengan kenyataannya jika ia hendak dijadikan sebagai jenayah ia perlu perbahasan dan kelulusan oleh Dewan Rakyat Dewan Negara dan tanda tangan yang dipertuan agong atau diluluskan selepas dua bulan jika tidak dilakukan menurut Mahathir kerajaan mungkin didakwa kerana melaku sesuatu yang tidak mengikut undang-undang negara adakah yang coba disampaikan Tun Mahathir di sini adalah sekiranya proses Sanusi yang dihadapkan di mahkamah adalah tidak tepat dan proses itu salah adakah dengan ini Sanusi pertuduhan Sanusi bakal digugurkan adakah nama Sanusi bakal bersih nah itu menjadi persoalan dan disebut di sini dimana Tun Mahathir menyebut kerajaan mungkin didakwa kerana melakukan sesuatu yang tidak mengikut undang-undang negara walaupun kenyataan Tun Mahathir ini tidak tidak mention nama Menteri Besar Kedah tapi saya boleh kaitkan apa yang dinyatakan ini dapat dikaitkan dengan situasi yang dihadapi oleh Sanusi hari ini menurut Anda saudara-saudara apa komen Anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle info padu info hangat disediakan di dalam channel ini tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian setelah Malaysia dikejutkan dimana pada awal subuh 18 Julai Menteri Besar Sementara Kedah yaitu Muhammad Sanusi yang ditahan untuk beliau berhadapan di makamah dengan pertuduhan di bawah Akta Hasutan dan pada akhirnya sekali lagi Menteri Besar Kedah didakwa satu lagi tuduhan menghasut penubuhan kerajaan perpaduan nah saudara-saudara terdapat banyak ulasan terdapat banyak pandangan setelah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang menerima pertuduhan di makamah terdapat banyak spekulasi yang dibuat adakah beliau bakal tidak dapat bertanding di dalam pilihan raya negeri akan datang nah pada akhirnya dalam satu ulasan dari sebuah artikel syabudin.com pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya setelah berhari-hari cuba mempertahankan keceluparan dan kebiadapannya terhadap raja-raja Menteri Besar Kedah Sanusi akhirnya bertemu buku dengan luas apabila didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan di bawah akta hasutan oke baik saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan sebelum saya meneruskan isu hangat ini saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe di dalam sebuah ulasan dari syabudin.com tuduhan pertama kerana menghasut berhubung perlantikan Menteri Besar Selangor oleh Sultan Selangor dan tuduhan menghasut kedua berikutan tindakannya mempertikaikan penubuhan kerajaan perpaduan selepas PRU15 lalu yang dititahkan oleh yang dipertuan agung berdasarkan kedua-dua pertuduhan sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai maksud untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja-raja kedua-dua pertuduhan dikemukakan terhadapnya mengikut seksion 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut seksion 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan apa yang nyata kedua-dua pertuduhan yang dihadapkan kepada sanusi adalah berdasarkan kesalahan yang dikira amat berat telah dilakukan yaitu cubaan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja sebagai pemimpin Melayu di negara ini dan sanusi sendiri adalah ketua sebuah kerajaan negeri yang mempunyai raja bahkan kedudukan raja-raja sudah termaktub dalam perlembagaan persekutuan apa yang dilakukan sanusi selain tidak wajar tetapi juga tidak boleh diterima sekali diterima sama sekali jika inilah perangai dan kelakuan pemimpin yang ada di negara ini sementara pula beliau adalah mewakili PAS sebuah parti yang mendakwah memperjuangkan Islam maka siapa lagi yang mahu menghormati dan mendaulatkan raja-raja kita kalau tidak raja-raja juga siapa lagi mahu melindungi kita semua sebab itu pertuduhan yang dikenakan kepada sanusi adalah tepat dan wajar agar ia menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat negara ini dalam hal ini titah Sultan Selangor yang menyatakan isu sanusi masih belum selesai walaupun setelah pesuruh jaya pas negeri mengadap baginda haruslah menjadi renungan dan pedoman yang berpanjangan kepada seluruh rakyat Malaysia nah pada akhirnya di dalam tajuk ulasan dari syabudin.com di dalam tajuk ini pengundi kini wajib tolak sanusi dan parti yang diwakilinya adakah kita boleh kata sanusi sendiri dan pas diharamkan di dalam pertandingan pilihan rakyat negeri adakah kita boleh cakap begitu walaupun ada beberapa pendapat kepimpinan politik yang lain menyatakan bahwa pertuduhan yang dihadapi sanusi tidak kena mengena dengan pilihan rakyat negeri menurut anda saudara-saudara apakah pula bakal berlaku kepada sanusi dan kepada kepimpinan pas yang bakal bertanding pada pilihan rakyat negeri tidak lama lagi jadi saudara-saudara tuan-tuan dan maaf teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu like dan share anda juga boleh subscribe channel ini jangan lupa tekan butang subscribe teruskan bersama di dalam channel ini selamat menikmati